Musik Pendengar dan pemirsa RRNet saat ini saya berada di desa Garawangi, Kabupaten Kuningan yang akan mengobrol dengan seorang dalang terkenal di Kabupaten Kuningan itu yaitu Kang Aan Anjas Mara. Dalang muda, dalang terkenal dan juga apa-apa yang akan kita obrolkan kita nanti akan bahas tuntas dalam kesempatan ini. Tentunya di obrolan budaya untuk edisi hari ini dan produksi dari RRI Cirebon. Kita akan simak. Terima kasih telah menonton! Pendengar dan pemirsa RRNet menyenangkan sekali pada sempatan hari ini. Saya, Bumi Anawansah akan bersama-sama ataupun berdialog, berbincang bersama dalang muda dari Kabupaten Kuningan. Dan kita sekarang ini tepat diada ataupun berada di desa Garawangi, Kabupaten Kuningan yang mana akan mementaskan wayang golek dan sudah hadir bersama kita yaitu dalang muda yang terkenal di Kabupaten Kuningan. Ada Kang Dalang Anjas Mara, Wilujeng, Alhamdulillah, Sampurasun. Dan Dalang muda, Kang Aan Anjas Mara ini dari pusaka Arya Kamuning 3-nya, Kak? Tiga, betul. Arya Kamuning Tilu, kalau bahasa Sunda namanya. Dan pendengar dan pemirsa RRNet, kita ketahui bahwa wayang ini makin mendapatkan perhatian di Indonesia setelah ditetapkan UNESCO sebagai World Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Dan kini hari penetapannya dijadikan hari wayang nasional. Dan salah satu pertimbangan penetapan hari wayang nasional ini adalah wayang telah tumbuh dan berkembang menjadi aset budaya nasional yang memiliki nilai sangat berharga, karakter dan jadi diri bangsa Indonesia tentunya. Dan penetapan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap wayang Indonesia. Utamanya di daerah kuningan ini adalah wayang golek. Ya, dan pada saat itu, tepat tanggal 17 Desember 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presidenan, atau keputusan Presiden masuk kami, atau Kepres nomor 30 tahun 2018, tentang hari wayang nasional. Dia menetapkan tanggal 7 November sebagai hari wayang nasional, bunyi diktum ke satu Kepres tersebut. Nah, ini kita akan berbincang bersama Kang Aan Anjas Mara nih, terkait dengan bagaimana dia bisa mencintai wayang golek ini. Apa motivasinya, apa penyebabnya begitu ya. Kita akan korek habis tentunya ya, pendengar dan pemirsa Renet bersama Kang Aan Anjas Mara nih. Untuk Kang Aan, awal mula mengenal wayang itu seperti apa, Kang Aan? Kalau secara perkenalan biasa, saya melihat wayang hanya pegelaran saja. Jadi, pertunjukan hajatan, pertunjukan ulang tahun, pertunjukan momen apa, dari Bada Isa pukul 20 sampai dini hari, sampai bahkan mungkin pagi, sudah itu selesai. Awalnya saya hanya melihat demikian, hanya hobi saja. Hanya hobi? Iya. Intinya, itu kan masih muda gitu Kang ya, tapi sudah hobi gitu ya, dengan adanya wayang. Nah, ketertarikannya seperti apa, Kang, ada wayang golek ini, Kang? Nah, ternyata begitu kita semakin kenal dengan wayang, ternyata di wayang sangat dengan makna. Ternyata wayang itu gambaran kehidupan manusia. Sangat kumplit sekali di seni wayang golek terutama, di sana ada seni rupa, kemudian ada seni gerak, di sana ada seni vokal, seni teater, semuanya ada. Bahkan, justru ketika kita tidak bisa memahami orang demi orang, dengan melihat pertunjukan wayang, kenyataannya sifat orang itu ada pada wayang. Walaupun wayang itu ya bukan orang, tapi justru wayang itu siloka kehidupan karakter orang-orang yang ada di panggung besar, yaitu bumi. Dari sana saya tertarik, oh iya ternyata di pewayangan ada, katakanlah toko semar, kenapa semar tiba-tiba matanya berair, kemudian dia punya power, nada suaranya tinggi, tapi ternyata karakternya harus sedih. Itu kan keren, ternyata di kehidupan ada orang yang bisa menyembunyikan kesedihan, dia tetap cerita di depan orang, bahkan dia bisa menyembunyikan kegembiraannya dengan memperlihatkan kesedihan di depan orang. Luar biasa itu wayang. Intinya kalau Kang Anjas ini memilih wayang ini memang syarat akan makna kehidupan. Betul, betul. Nah ini menurut Kang Aan sendiri bahwa wayang ini memang sudah menjadi kebudayaan nasional ya Kang ya. Nah menurut Kang Aan sendiri seperti apa nih? Dalam kebudayaan nasional ini harus kita jaga begitu kan? Jadi memang ciri khas, martabat, kehormatan satu bangsa, salah satunya adalah bisa dilihat dari unsur budayanya. Seni adalah satu dari tujuh unsur kebudayaan. Ketika wayang golek yang merupakan bagian kebudayaannya sudah tidak dihargai, maka bangsa tersebut sudah kehilangan karakter aslinya. Saya sangat sedih. Misalnya dalam bahasa Sunda ketika ada orang laki-laki mengatakan sayang kepada lawan jenis dengan menyebutkan Ternyata anak muda sekarang itu seakan-akan kehilangan nilai rasa, bahasa, tradisi begitu. Ketika saya sampaikan, katanya pada anak-anak SMA, saya sampaikan, Neng, Akang Dede, Kasalira, mereka diam-diam saja. Tapi ketika saya mengangkat tangan begini, sarangnya, mereka tuh GR-nya bukan main. Artinya ada kebudayaan-kebudayaan yang sudah mulai ditinggalkan. Itu yang saya khawatirkan. Ketika di Sunda atau Indonesia, budaya aslinya hilang, terkikislah oleh budaya-budaya luar. Lantas ciri khas negara kita apa? Tidak ada. Itu khawatiran dari sana. Ketika di Sunda atau Indonesia, Bapak Teh sangat senang, kehidupan. Senang, ruang liung tewa. Karya-karya yang dipika senang, dipika tangan. Ada. Sokha yang nyebut, Bapak, sarangnya. Alah, ya itu akan menonton drakor, Wai. Lawas-tilawas, nyanggakin semua pengabak, toskahunjuk penyedangan, Pak. Ada. Yang nyebut, Toslami tependak 2 tahun, Dina Jagad, kening Alhamdulillah, hikening tiasa pendak. Dikurung wai, akan lapota. Dikurung bewo yuhan, hik tebulukan. Menang panjer, nepi dipenta, hikun huajat. Baring ges, ges dipake, yang melibias. Sugan, dia bakal hapus, dia dipenta. Dekantun tiap dipanyang, gakin semapa ngabak, toskahunjuk panjenengan, ho-ho-ho-ho. Si panengah, ya. Ujastuti laing ditarimaku, Bapak, ditarimaku 2 pandangan. Tengen lan kiwadi, cang-cang, dinasa, kucuking, remas, simpen, kuning, atipundehing, masraka. Cepuk kuduh. Eh, temen inga beri lagi, nyerita. Lantip, kolot maakang, bahasa nanya. Siga ustad, baklum, bauh, nah jeng, Bapak Kayimuk, lihudin, MPD. Eh, tate. Soksan aja, najan sama kabin, tapi geneng duk. Salah rasa nama teki yae, jadi kabin. Oh, beresakan. Bahasa temen yang anda lami gitu, gara lah, mau dititah dawah, mahal terlima jam, gara. Komodititah biantara maku. Bapak, dititah dawah, lima jam, dijamin, semua diam, Pak. Diam naon, diam-diam, ngaringin kembara liku. Apa bubar, weh? Atau kalih nanti etak, hapun ten tina semudaya ning kelepatan, Pak Ageng Sumawan ten alit. Selamat datang. Cek pari paus, nama bilih, ayah ciri kacan nakti bumi, cara kacan nakti desa malum dah. Abdi maja maja maja, jauh ka lisung, tepih ka hulu, jama tegablek ni. Selamat datang. Selamat datang. Intinya kalau akan ini memang benar-benar konser, kepada kebudayaan nasional terhadapkan lokal dari kuningan ini, yang kalaupun boleh dikitakan bahwa wayang golek ini penuh akan makna, penuh pelajaran, penuh filosofi, dan lain sebagainya. Nah, Kang, yang saya menariknya ini kan cara memasukkan muatan edukasi dalam seni wayang ini seperti apa, Kang? Kalau dari sisi agama, karena memang wayang tergantung dalang. Kalau dalangnya muslim, pasti dalil Quran keluar, hadith keluar. Kalau non-muslim tentu dalil yang lain keluar. Edukasi yang sangat berharga tentu melalui wayang, menurut saya. Karena ketika kita tidak bisa berbicara langsung kepada seorang yang munafik, tidak berani langsung berbicara pada orang pengadu domba, maka di wayang ada tokohnya. Katakanlah sengkuni pengadu domba. Bagaimana cara menyampaikan bahwa orang pengadu domba itu akhirnya akan seperti ini? Bahwa kalau dalam bahasa Sunda, melak bonteng pasti jadi bonteng. Melak cabai pasti jadi cabai. Kalau kita menanam keburukan, maka buruklah yang kita panen. Kemudian ketika kebaikan yang kita tebarkan, maka kebaikan yang akan kita panen. Kita sampaikan di sana. Jadi nilai-nilai edukasi yang kaitannya dengan agama saya masukkan. Bahkan ketika nilai-nilai di pendidikan, karena salah satu penelitian saya di dunia pendidikan adalah wayang, ternyata syarat dengan mana di dunia pendidikan? Di wayang ada yang namanya Bagaimana seorang pemimpin di depan, keresnah dengan lantang dia harus di depan bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar. Bagaimana bima Ingma Dio Mangun Karso, walaupun dia tidak di depan dan tidak di belakang, dia tetap berteriak bahwa menjadi seorang yang memotivasi teman-teman yang lain untuk mengatakan bahwa merah kata merahnya, putih kata murinya. Makanya bima itu disebutnya seperti buah yang warnanya manggis matang. Warnanya hitam, legam, tapi dalamnya putih. Bima itu kelihatannya galak, tapi ternyata di dasar hatinya dia berani mengatakan A itu harus disebut A, B itu harus disebut B. Yang terakhir, tuturi Handayani, bagaimana semar tidak tampak di depan, di tengah tidak aktif, tapi dia dari belakang menjadi terus pembimbing, penjaga para pandawan. Sarat dengan mana? Apalagi di edukasi pendidikan. Intinya kalau di acara, ataupun di pagelaran wayang yang akan anjas ini, pagelar begitu kan, tentunya banyak sekali ya filosofi atau pelajaran-pelajaran bagi masyarakat ya, Kangnya. Yang ter-up-to-date lah ceritanya. Contohnya kalau pakai masker ya harus pakai masker kan gitu ya, Kangnya. Nah, bagaimana tanggapan daripada masyarakat ketika cerita itu memang dalam ternak kutip gitu ya, Kangnya, itu keluar dari pakemnya. Ataupun menurut saya sesuai dengan zamannya gitu. Jadi ada cerita yang sifatnya anggitan, ada galur ya. Jadi ada kreativitas dalang bikin cerita, tokonya tetap tokoh wayang golek yang biasa ada. Misalnya, Semar Rabi, atau Astrajinggar Rabi, itu tidak ada dalam buku Mahabharata. Tapi di sana dalang menciptakan cerita itu, tokoh Arjuna ada, kemudian tokoh Dorna ada, Aswatama ada. Itu sebagai bumbu, karena itu lahir dari ide seorang dalang, melihat situasi yang terjadi. Katakanlah di Astrajinggar Rabi, bagaimana orang yang punya kekurangan harta, dia memiliki keinginan yang luar biasa, sehingga dalam istilahnya, ngajul bulanku Asiwung. Asiwung itu seperti kecil ya, yang di bambu, keinginannya ingin mendapatkan bulan, tapi dengan bagian terkecil di bambu, Asiwung, itu tidak mungkin. Tapi ternyata, tidak ada yang tidak mungkin. Bahasa agamanya, manjada wajada. Astrajinggar bisa mendapatkan kekasih sejatinya, yaitu Wirigining sih. Itu cerita-cerita bikinan dalang. Bagaimana unsur pendidikannya masuk. Kenyataannya kan memang demikian. Ketika orang melihat, kamu itu siapa? Kamu itu punya apa? Nah, makanya Astrajinggar mendobrak itu. Jadi, ingin mengajarkan kepada masyarakat, bukan tentang apa yang kita miliki. Tentang apa yang kita impikan. Tapi di sini tentang bagaimana kita meraih impian. Seperti Astrajinggar ini. Dan tentunya juga masyarakat sangat menyambut baik. Adanya asupan-asupan. Dan ini kan masyarakat juga sangat, ibaratnya sangat intens. Dalam arti kata masyarakat, katakanlah Jawa Barat. Khususnya. Terkait dengan kecintaan mereka terhadap bahasa daerahnya, ataupun kecintaan mereka terhadap budaya lokalnya, terutama yang boleh kini kan masyarakat, saya yakin nanti ini akan penuh nih, Kang. Insya Allah. Insya Allah ya, Kang? Insya Allah. Baik. Nah, Kang, terkait dengan akan mendalang gitu kan, biasanya sudah mempersiapkan diri. Segala sesuatunya kita persiapkan diri dengan baik, agar pentas ini juga berkesan, berkenan gitu kepada masyarakat, dan pesannya itu sampai. Betul. Kalau boleh saya ingin tanya begitu, apa sih Kang persiapan-persiapan sebelum mendalang, dalam ternyata kutip, lahir batinnya begitu, Kang? Oke. Silahkan, Kang. Kalau persiapan lahir, ya kita observasi pada masyarakat sekitar. Isu apa yang sedang hangat, kemudian bahasa-bahasa apa yang sedang hangat. Karena kita sasarannya anak muda, otomatis saya dan teman-teman harus mengumpulkan istilah-istilah anak-anak muda. Misalnya tadi yang sempat kita obrolkan bersama, kita tidak mungkin, karena audienya anak muda, lantas kita bercerita atau ngobrol menggunakan bahasa orang tua, misalnya, yuk tebak-tebakan, semakin atas, semakin tidak kelihatan. Tapi ini tiba-balik, semakin atas, semakin kelihatan. Ternyata anak-anak muda, dengan istilah tebak-tebakan begitu, tidak mengena. Makanya, cari alternatif lain. Kan sekarang musim gombal-gombal, satu biasanya penonton dibawa ke depan, naik ke panggung, kalau perempuan biasa, saya ngajak ngobrol. Misalnya, Neng, hari ini hari apa? Misalnya, hari Jumat, salah Neng. Hari ini, Neng cantik deh. Jadi, itu yang dibutuhkan orang-orang, itu yang kita pakai. Jadi, observasi, bahasa dan hot issue yang sedang berjalan. Kemudian, kalau persiapan batin, saya kira, untuk apapun, persiapan batin, semua orang harus punya. Dengan berdoa, ada pun ada, langkah-langkah yang harus ditempuhkan. Setiap orang, akan jalan menuju ke ini, pasti, ada hal yang harus dilalui. Bagaimana caranya supaya selamat. Kalau memang ada jalan yang banyak duri, kita cari jalan lain, yang penting tujuannya sama. Begitu, Pak. Ayo ngecas tembok, Ayo ngecas kayu. Eh, ngecat, itu mah ya. Ada, ngecas ke dalang bisa? Aduh, dalang dicas. Aku neneng, ngecas ngecas. Aduh, ngecas. Sik, orang ngecas lah, satu acan, kengi ngeporbank. Ari Mang ini, sok lagu Sunda. Taaah. Terbisa nge lagu, kan, Dalang? Terbisa nge lagu. Bisa, Nawan Mang ini. Nyensomai. Nyensomai. Aduh, Ari Jarul Azmi, yuh, kening langganan somai. Laman, tiasan nge damal somai, berarti, mending tata rucingan, jeng Mang Cepot. Mang Cepot, ayat tata rucingan. Lamun, eh, Lamun tiberang di luar, Lamun tibeting di kamar. Nawan Cik. Nawan Cik. Lamun tiberang di luar, Lamun tibeting di kamar. Nawan, nawan awi heno gitu. Nawan Cik. Adek. Asmak. Nawan Cik. Asmak. Taluk lah. Jawa bananya, nyeta, gorobang somai. Hahaha. Percaya? Ngerasa, nyaha, atau gorobang-gorobang aing, gua cek aing. Gua di kamar oke? Ngerasa. Aduh, ampun. Pasian powerbank nae? Penyal. Eta mapayung, Aijal. Heee. Yeay. Aijal lebih lucu di aing. Dua. Mangga nyandak undian-undian. Ke enjing gue jandak. Nah aing balik di galok gelap. Aksa na... Nga ganggu ay gita. Huuksa! Hahaha. 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 Huuksa! Hahaha. Kang Ajas, ini kan Kang Ajas kemampungan bukan hanya seorang ya, jelasnya gitu, ada kruh-kruh yang banyak. Tadi kita sempat ngobrolkan ada 40 kruh ya? 40 kurang lebih. Nah, sederhana dalam menyatukan visi dan misinya gitu supaya entertainment ataupun hiburan ini terlaksana dengan baik, seperti apa, Pak? Mengkoordinir mereka, Kang Ajas? Kita, slogan di kita itu, latihan etak kewajiban, manggung mah sunnah. Jadi, manggung mah hanya 3 jam, 4 jam, 5 jam. Justru yang harus kita istiqomakan adalah latihan etak kewajiban, manggung mah sunnah. Artinya, kita banyak silaturahim berkumpul, ada latihan satu, dua, yang terakhir glider seek, semua kita kumpulkan. Biar nanti teman-teman Nayaga tahu tema apa yang kita usung. Ketika sastra jingga ngobrol dengan Denawa, apa yang akan kita jual? Karena dari mulai dalang sampai tukang goong, dia harus paham dialog ini arahnya kemana. Jadi, jangan sampai arah dalang untuk menceritakan bahwa sastra jingga itu ingin membahas A, lantas ada Nayaga yang tidak pernah latihan, tidak pernah datang, tiba-tiba muncul. Kemudian, celetuklah dia ngomong deh, itu bahaya. Makanya, saya sebelum main menghadap ke belakang, ketika ada Nayaga atau ada orang baru di atas panggung, maka saya intrusikan kalau tidak paham tema dan cerita, tonton saja. Atau diem? Diem, nanti tidak nyambung. Oh, itu berarti salah satu cara untuk tentunya bisa mengkoordinasi, melihat bahwa ini harus latihan mah wajib gitu. Latihan atau kewajiban? Latihan atau kewajiban. Manggung mah sunnah. Nah, Kang, terkait dengan tadi kan saya lihat nih, para Nayaga-Nayaganya ini kan muda-muda. Betul. Nah, ini dalam arti kata, apakah menuruti dalangnya yang muda atau memang seperti apa? Apa mereka saking cintanya kepada kebudayaan lokal mereka, menurut Kang Anja sendiri? Target kita, Pusat Karya Kemuning Tilu, itu memang targetnya ngamum mole seni Sunda. Jadi ketika orang tua bisa menjadi wiaga dalam orang tua, itu keren. Tapi ketika ada Nayaga yang muda, itu lebih keren. Lebih keren, betul. Saya setuju. Sederhananya begini, ada orang tua, sudah sakit-sakitan, berangkat ke masjid, ya mau ke mana lagi? Iya. Udah tua, nggak ke masjid, gitu ya. Tapi lebih hebat lagi, anak muda gagah ke masjid. Ke masjid. Dan balik lagi kan, ke mana lagi lah. Tapi setidaknya ketika ada anak-anak muda yang suka kesenian ini, makanya malam ini, saya undang Nayaga-Nayaga Sepuh. Nayaga-Nayaga Sepuh saya hadirkan, saya ingin apa yang mereka ucapkan ketika yang nabuh itu adalah anak-anak muda. Kita bisa lihat, ketika mereka satu misi dengan kita bahwa seni karuhun ada yang melanjutkan, berarti kliklah. Tapi ketika komentarnya lain, berarti tidak semisi dengan saya. Ya kalau bukan anak-anak muda yang kita ajarkan, kapan lagi kita mengajarkan? Jangan sampai di sini ada kesenian gembiungan, itu terbangan ketika Molin Nabi. Ketika orang tuanya meninggal, karena tidak dilanjutkan, tidak diestafetkan, selesai, tidak ada. Jadi muludan sekarang bukan lagi gembiung, hadroh, mohon maaf. Bukan berarti saya tidak suka hadroh, hadroh juga bagus. Tapi ketika hadroh ada, gembiung tidak ada karena generasi orang tuanya sudah meninggal, maka kita sudah kehilangan satu di antara sekian banyak ciri kebudayaan kita. Nah terkait dengan tadi masih beristar anak muda ya kanya. Menurut Kang Anja sendiri, selaku dalang yang masih muda lah gitu ya. Masih muda dan sudah peken di kundingan gitu ya. Amin, amin, amin. Ini kan berarti kan ada pola pendidikan ke anak muda ya kanya. Nah menurut Kang Anja sendiri, seperti apa mereka mengerti kebudayaan lokal mereka gitu. Untuk terus kemudian mempertahankan kebudayaan tersebut hingga akhir gitu. Terkait dengan anak muda. Untuk pada anak-anak Kang Anja sendiri seperti apa? Saya pernah melihat pertunjukan orang luar, dia memainkan rebab. Memainkan rebab, ideal kan rebab begini. Tapi dia justru memainkan cara diacak begini. Penonton tepuk tangan. Penonton melihat ini terbosan baru. Bahwa rebab begini mainnya. Satu sisi kita sedih. Rebab itu bukan begitu mainnya. Begini. Nah ketika sesuatu yang mungkin bagi mereka baru tapi itu salah. Saya kira sesuatu yang salah tapi ketika semua orang setuju itu bisa jadi benar. Makanya ketika ada yang salah kita tidak bisa memarahinya. Kenapa begini? Gak bisa. Maka hadirkan yang benar. Ini lo rebab itu seperti ini. Makanya ketika saya mengajak anak-anak muda bagaimana teknisnya? Teknisnya seperti kita belajar ikro. Jadi anak diberikan waktu silahkan nih pakai sepeda sampai bisa. Ketika mereka sudah bisa main sepeda sudah bisa miring kiri miring kanan bahkan diangkat jumping dan sebagainya. Barulah kita perkenalkan. Ini bannya. Ini saddle-nya. Ini remnya. Baru dia tahu rasa muncul pada sepeda. Pun dengan gamelan yang saya ajak anak-anak muda. Sekarang nabih aja dulu. Jangan takut salah. Jangan takut memiliki rasa. Nabih benar. Ketika sudah benar baru rasa kita munculkan. Bagaimana ning, ning nang, ning nang sampai ning nang. Kan beda. Jadi rasanya muncul. Ketika Arjuna diberikan ada ning nang eh rakabatara. Tapi ketika ada rasa ning nang rakabatara lain. Jadi anak nabih aja benar. Karena pintar mah nomor keberapa. Lebih baik memberikan ilmu anak menjadi pintar tapi dasarnya benar. Daripada menjadikan anak pintar benarnya nyusul. Karena banyak yang terjadi. Orang benar itu tiba-tiba jadi pintar nyusul. Yang bahaya itu orang pintar dulu nantinya minterin orang. Karena benarnya di kesampingkan. Nuna sebu ya. Mantap filosofinya nih. Kang terkait tadi saya juga sempat ngobrol-ngobrol ya dengan teman gitu. Ketika seorang dalang ini bisa memainkan banyak suara. Banyak karakter gitu ya. Dalam arti kata ini kan harus menjiwai dan mendalami karakter-karakter yang akan dimunculkan. Metodenya itu pertama kita lihat wayangnya. Ditatap wayangnya sudah terkunci karakternya maka ditemukan nadanya. Jadi wujudnya, nadanya, rasanya. Misalnya Arjuna wujudnya ganteng. Kemudian setelah wujudnya ketemu, kemudian nadanya ketemu baru rasanya. Arjuna itu kan lemah lembut. Iya. Kemudian rasa seorang yang lemah lembut menyapa perempuan. Laki-laki saja bisa terngiang-ngiang mendengar suara Arjuna. Jadi nggak mungkin tiba-tiba Arjuna menyapa pada Subhadra. Misalnya Subhadra. Nggak mungkin. Karena karakternya lemah lembut sehingga ketemulah dengan gamelan namanya demung. Demung itu penerus. Dalang itu ketika dia berbicara tidak akan terlepas dari penerus. Ning, nang. Nanti gamelannya ada ning, nang. Ketika suara Arjuna keluar berarti ning, nang. Nyai Subhadra apayun calikna, nang. Subhadra itu perempuan ada dua ning, nang. Nong. Nyapaknya pakai nong, nada dua. Kakang Arjuna yang nggak ken semapa nggak bagus. Kakang. Karena perempuan misalnya. Karena Arjunanya juga lemah lembut. Lemah lembut. Apun ten akang bilih tia cantiasa nyenangkan. Aduh. Di hapun ten pisah. Nah gitu. Satu berarti kresna. Kresna itu kan yang keren itu Semar Pak. Semar kresna dengan Raja Rahwana itu nadanya sama. Rahwana dari satu. Satu kan tinggi. Kresna satu. Kalau kresna ya iya dia raja. Rahwana ya iya dia raja. Semar. Kebayang nggak. Iya. Yang harus legowo. Yang harus merakyat. Tapi nadanya sama. Sama dengan filosofinya keren sekali. Jadi ternyata dari orang bawah pun dia memiliki mental yang seperti raja. Nadanya di satu. Misalnya. Ning. Kata kresna. Kakang Semar. Ya. Kapoyon calik na Kakang Semar. Nadanya sama. Ning. Aduh ayah nak nun. Nyanggaken semah pangabaktos nun. Nadanya sama. Tapi bagaimana di nada yang tinggi itu Semar harus nunduk. Rahwana ya iyalah nada tinggi. Hei. Keharupswa gitu. Begitu saya kira. Kang. Boleh dicontohkan nggak. Ini kan kalau pemirsa era Rinet. Kemudian juga pendengar era Rinet. Biasanya kan kalau melihat wayang golek itu kan. Tidak asing dengan cepot. Nah. Itu seperti apa kak. Nyontohkan cepotnya ini seperti apa begitu kak. Silahkan. Oke. Ini cepotnya. Cepot itu. Eh. Yang biasanya mewakili dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa dengan orang ganteng berwajah merah. Hihihi. Aduh. Amun. Selamat hari wayang sedunia. Tanggal 7 November 2021. Hari ini. Malam ini. Pusaka Arya Kemuning Tiluk bersama dalang Pangkasepna. Sa'imah. Sa'anagara. Hari wayang sedunia ngewayang gaskun lah. Hihihi. Mantap. Hihihi. Hihihi. Iya bagus. Hihihi. Dan itulah yang pemirsa RRNet dan juga pendengar RRI gitu Kang ya. Kalau iya. Kalau kita mendengarkan ataupun menyimak wayang-wayang golek gitu. Tentunya tidak asing dengan Ini yang namanya cepot Kang cepot Saya biasanya Keren Keren Sampai jumpa Keren 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 Ya orang Daguan beda Tidak Ngejaga Tapal Watas Lain kesambulan awan-lewan Nyadakuan bedakuan Lah nyarka awam Ayakin alang dapa Abdurrahman Sebab tuwi dipanggil Atang kil jeng candana Dialah Melalui tiwna Kurang singkir Aluannya Demingah Wangna Damla Sor-sor kaya Terkait dengan hari wayang nasional Ataupun yang kita akan peringati tanggal 7 November ini Seperti apa akan menikapi Ataupun mempunyai pandangan tersedia Terap hari wayang sedunia Ataupun nasional ini Di hari wayang sedunia Sekalus hari wayang nasional Pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Bahwa Jangan pernah malu untuk memperkenalkan budaya sendiri Ini pakaian kita Ini baju kita Ini budaya kita Maka banggalah menjadi diri kita Daripada saudara Bangga menjadi pribadi orang lain Mohon maaf Ketika kita Orang Sunda Orang Indonesia Fasih berbahasa Inggris Orang menyebutnya Pintar Tapi ada yang lebih jago Orang Inggrisnya Tapi ketika kita bisa Salah satu budaya Katakan awal yang boleh kita pelajari Itu belum tentu di Inggris ada Belum tentu di Belanda ada Jadi Silakan Lestarikan budaya sendiri Yang mungkin oleh orang luar Tidak dipandang sama sekali Kalau kita sebagai pribumi Sudah tidak memandangnya Atau memandang sebelah mata Maka nilai budaya kita Nol Tidak ada Nah Kang Kita kan sudah dua tahun nih Terkungkung masalah pandemi Covid-19 ya kan Betul Nah Akang sendiri menyikapi Terkait dengan Bagaimana caranya bisa bertahan Di masa pandemi ini Apakah tetap Tadi seperti slogannya Latihan Latihan etak wajiban Etak wajiban Manggung mas sunah Manggung mas sunah Apa ini juga Masih diberlakukan seperti Dalam hal yang pandemi ini Kang Betul Saya kira kita harus menyesuaikan Kondisi dan keadaan Kalau dalam bahasa Sunda itu Ngigilan jaman Ketika memang kita pandemi Bukan berarti mencari nafkah Harus berhenti Kan sekarang ada media sosial Wayang golek masuk tiktok Wayang golek Kenapa tidak bisa masuk youtube Wayang golek Kenapa tidak di instagram Justru saya pernah Melakukan protes yang Yang keras Ketika Virtual saja dilarang Makanya Saya berteriak Para dewa N Bisa N nya ya Takut kalau nyebut Dewan langsung kan gak enak Para dewa N Ajari kami mencari rejeki Dengan cara-cara Yang engkau kesukai Sementara mereka bisa rapat Pakai protokol kesehatan Pakai protokol kesehatan Ya ajarilah bagaimana Wayang golek bisa Menerapkan protokol kesehatan Tapi di luar itu Kita mencoba Wayang masuk tiktok Kan berbayar ada kan Jadi misalnya yang biasanya Cepet itu nyanyinya Ganti lagunya Yang lagi tren Yamatku dasi Yamatku dasi Nah Sehingga eh cepet Bisa lagu itu Nanti banyak yang like Kan lumayan Ya lumayan Begitu Oke baik Nah pemirsa Dan pendengar RRiNet Perlu diketahui nih Kang Anjas Kang Anjas ini Tokoh muda Wayang golek Di Kabupaten Gunungan Dan juga sebagai Katakanlah Pendidik juga nih Nah Kabar-kabarnya Sudah menyelesaikan S3 Gitu ya kan Insya Allah sedang Sedang Wah Kalau akan Sedang diproses Sedang diproses Tapi insya Allah lah ya Udah 80% lah Katakanlah gitu ya kan Nah ini kan sebagai Satu Satu Hal yang membuktikan Bahwa tentunya Dalang juga harus Tentu pendidikan yang Tinggi Agar tentunya ini Bisa memberikan Arahan Bisa memberikan pendidikan Bisa memberikan segala Sesuatunya kepada Yang menyaksikan Yang mendengarkan Dan juga yang Menerima Tontonan Wayang golek Ini Nah Kalau bisa memilih Ini Kang Kang Anjas Memilih Mendalang Atau Milih di dunia pendidikan Mendalang 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 Kenapa Kang Karena dalang itu Bahasa kirata Dari medal Piwulang Medal itu berarti Mengeluarkan Piwulang itu Ajaran Diharapkan Apapun basicnya Apalagi kalau Pendidikan Maka Piwulang yang dikeluarkan itu Akan Tata Titik Duduga Perioganya Tepat Karena dalang itu Dalilun Mendalil Bagaimana mungkin Seorang mendalil Tapi tidak tahu Dalilnya Ketika seseorang Mengatakan Pok Pek Prak Pok itu Ngomong A Pek dipikirkan Omongannya Prak dikerjakan Karena kebanyakan orang Pinter ngomong Jago ngomong Tapi Prak-prakannya Tidak bisa Contoh Kita tidak mau Kita hanya sebatas Mengajarkan Tapi kita harus Mendidiknya Katakanlah Buang sampah Pada tempatnya Semua orang bisa baca Bahkan ketika Seorang pendidik Hanya Mentransfer ilmu saja Sudah Pendidik Guru Dosen Akan kalah oleh Google Di Google banyak Tapi bagaimana caranya Seorang pendidik Tidak hanya mengajarkan ilmu Tapi mendidiknya Pendidikan itu nanti akan menjadi kebiasaan Karena apa Kita harus hati-hati Dengan apa yang kita pikirkan Karena apa yang kita pikirkan Akan keluar berupa Ucapan Dan kita mesti hati-hati Dengan apa yang kita ucapkan Karena apa yang kita ucapkan Akan menjadi Perbuatan Dan kita mesti berhati-hati Dengan perbuatan Karena perbuatan Akan melahirkan Kebiasaan Begitu Bapak Ibu Nampaknya kalau ingin berlama-lama ya Tapi kan tentunya juga ada batas waktu Yang membatasi kita Ada yang ingin satu disampaikan Khususnya di hari Wayang Nasional ini Apa nih kan Yang ingin disampaikan Khususnya Kepada pemuda lah ya Kepada penerus bangsa gitu kan Silahkan kan Para pemuda Para pemudi Semua warga Jawa Barat Atau semua teman-teman Yang mencintai wayang golek Hari wayang sedunia Ngawai yang Gaskin lah Gaskin Gagahnya Baik Baik Demikian Pendengar Saya sudah berbincang bersama Kang Dalang Anom lah Ibaratnya gitu ya Masih muda Kemudian Berpendidikan tinggi S3 Bayangkan Masya Allah Dan ini Kang Anan Jasmara Juga sebagai pimpinan Dari Apa tadi kan Pusaka Arya Kamuning 3 Pusaka Arya Kamuning 3 Dan Ini menjadi salah satu Contoh bayi kita Bahwa Yang muda Yang berkarya Dan yang meneruskan Budaya kita semuanya Demikian Saya sudah berbincang bersama Kang Anan Jasmara Dalang muda Kabupaten Guningan Pada hari ini Jadi sampai Ulun-ulun Natenya Duh Bibi teruduk jit Natenya Ulun-ulun Sampai Anda tangka dia Kaulah didetekir Ngejaga Tapelwate Sing Aya anurek Asuk Kamadukara Kukaulah Bakal diharapan Duh Gesidik Iya Ayah Pemerintahannya Eta Arjuna Derku Salira Dicandak Kauenangan Pemerintah Nena Diambil ahli Kaulah Sarakurayat Madukara Temere Sabab Sampean Dengan Bangsa Asing Rek Rek Ngarabut Nagar Kaulah Nah Hagening Sampean Waneki Itu Kakaulah Pan Kaulah Numerang Mandat Arjuna Memang Sampean Numerang Mandat Tapi Sampean Kesen Kesalahan Kaulah Sarakurayat Madukara Denarima Denarima Kakaulah 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 Orang Orang Sarwanya Kal Sabuk Milang Tatu Hayu Pada Pada Cenggaulah 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa